Intro Kesultanan Banten menyelenggarakan Festival Kraton Surosawan untuk kedua kalinya di halaman Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat hingga Minggu 25 hingga 27 Oktober 2019. Festival ini tak hanya dihadiri keluarga besar Kesultanan Banten saja, melainkan Raja dan Ratu dari kerajaan lain di Nusantara. Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara KPH Edy Wira Pumi mengapresiasi festival yang berlangsung kedua kalinya ini. Ia berharap festival tersebut terus berkelanjutan, sehingga bisa mempromosikan wisata Kesultanan Banten dan berdampak memajukan perekonomian rakyat. Kami memang sudah sering mengadakan itu, makanya kalau di sini baru kedua kalinya diteruskan. Nanti pada saat ketiga keempat makin terasa bahwa ini memberi manfaat untuk masyarakat utamanya. Baru nanti untuk Kesultanan, tapi yang diuntungkan itu terutama masyarakat. Pasenada juga diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andi Kahazrumi. Ia berharap revitalisasi yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Banten bisa berdampak memajukan wisata Kesultanan Banten, sehingga nantinya tidak hanya bisa menambah pendapatan asli daerah, tetapi juga memajukan perekonomian masyarakat. Karena itu diharapkan festival yang menampilkan berbagai atraksi ini bisa memperkuat infrastruktur wisata Banten yang telah direvitalisasi. Ini juga merupakan salah satu penguat dari keberadaan Keraton Kesultanan Banten yang alhamdulillah sudah direvitalisasi di tahap awal ini. Jadi intinya bagaimana pengemasan infrastruktur yang sudah dibangun ini harus diperkuat dengan tadi atraksi, aksesabilitas, dan komunitas yang tadi saya sebutkan. Ketua Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Abas Waseh, mengaku bangga dengan pelaksanaan festival Keraton Surusawan ini. Karena itu, dengan dimulainya revitalisasi kedua, ia berharap dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat Banten. Saya masih tetap optimis bahwa Gubernur dan Gubernur Banten akan terus menata di kawasan Kesultanan Banten. Dan ini perlu sekali lagi dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, elemen masyarakat, seluruh masyarakat Banten. Dalam festival ini, selain memamerkan koleksi pakaian serta senjata andalan peguron, ditampilkan pula berbagai atraksi dari kemampuan peladiri, ketangkasan bersenjata, menaklukkan ular, hingga atraksi debus. Wagil Gubernur Banten bahkan ikut terlibat dalam atraksi dengan mencoba kekebalan pemain debus. Selamat menikmati.